Oke, gak apa-apa ya, saya ambil dari sini aja Sementara nunggu slide Nah, jadi obat orang yang berdosa itu adalah minta ampun Kita semua tahu kita punya dosa Kita punya dosa dan syarat untuk dosa itu dihapus sama Allah adalah minta ampun Minta ampun Gak ada yang bisa kita lakukan Kalau dosanya sama Allah, minta ampunnya sama Allah Kalau dosanya sama manusia, minta maafnya sama manusia yang gak bisa Ya Allah, aku punya dosa sama Kak Mira, ya Allah, tolong ampun ya aku, ya Allah Tolong ampun ya aku, ya Allah Allah sih ampun nih Tapi pertanyaannya yang namanya Kak Mira itu memaafkan atau tidak? Terus kalau misalnya kita udah minta maaf, dia gak mau Gak apa-apa Karena bisa jadi di Untuk membuat kita Untuk menjadi ujian buat Miknya kok ilang-ilang tim Kes, 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 kes Jadi buat kita Tapi bukan berarti nanti kata dasar Kakak punya masalah dengan seseorang Terus Kakak minta maafin dia Kak Atau temen maafin aku ya Aku minta maaf ya Enggak Kamu udah terlalu nyakit Oh berarti kamu adalah ujian buat saya Terima kasih kamu sudah menjadi wasilah ujian buat saya Juga Dalam hati aja kalian Boleh mencoba dengan berapa kali? Tiga kali dicoba minta maaf ya Sekali dia belum maafin Mungkin karena terlalu terlalu parah Misalnya kita ngambil suaminya Atau yang kedua kita mengambil calonnya Gak tahu Kak Waktu itu dia suka sama itu Kalau saya tahu kan semakin cepat saya ambil Atau yang ketiga Kita pernah memfitnahnya Menggibahnya Biasanya itu yang terjadi Iya kan? Biasanya rasa sakit itu terjadi karena kita pernah Menggibahnya Memfitnah Ini mana slide-nya? Kanur? Oh masih di setting Kita pernah menggibahnya Kita pernah memfitnah Itu yang membuat seseorang kadang terlalu sakit Apalagi kalau itu sahabat deket kita Iya kan? Sahabat deket kita Yang mungkin tiap hari kita traktir Tiap hari kita antar jemput kuliah Biasanya jemput aku ya Iya bisa aku samperin kok ya Ini ujian Dia nyotek Kadang lebih tinggi daripada kita Padahal dia nyotek sama kita Gitu ya Atau apa? Terus dia ceritain kita di belakang Eh kok tahu enggak Si A itu aku tuh Karena tak ada aja yang lain Nak jemput aku nih Kalau enggak aku tak mau Dijemput sama dia Ngapain? Ketiee bau Tak sanggup rasa hati Boncengan sama dia tuh Cuma cuman enggak Tak punya pilihan lain Kes 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 Oke Atau kita mungkin ngomonginnya di belakang semuanya Itu yang buat orang terkadang terlalu sakit Sehingga sulit untuk memaafkan Kita harus berjuang Kalaupun misalnya tiga kali kita minta maaf Dia masih belum memaafin Ya sudah Enggak apa-apa Tinggal kita minta bun sama Allah saja Nah itu halnya dia Biarkan dia dengan caranya Jangan dipaksa Nah kalau kita punya masalah sama manusia Terus nanti ternyata Saya melihat ada Perjalanan kita Mulai dari hidup Meninggal Masuk ke dalam kubur Itu ada tangga-tangganya Nanti kapan ya? Saya ingat Dan ternyata setelah kita masuk dalam neraka Terus kita keluar dari neraka Mau menuju surga Itu ada lagi namanya Kantara Benar? Siapa ada yang tau teman kantara? Kantara itu adalah tempat Dihisapnya lagi Ketika kita punya dosa sama manusia Jadi kalau ada yang tidak ridho atas kita disitu Nah itu yang habis kita Dari neraka udah keluar Dosa kita sama Allah selesai Dosa kita sama manusia Ternyata belum kelar Itu kenapa? Kalau misalnya kita harus minta maaf Minta ridho Dan kenapa akhirnya orang-orang yang meninggal itu Dia bilang Mohon maafkan jenazah almarhum Malam rumah yang mungkin pernah punya salam Pernah bukan seperti itu ya Minta ridho nya Seperti itu kak Oke Jadi tadi apa? Dosa Cara untuk membersihkan dosa adalah Minta Minta ampun Minta ampun salah satunya adalah istighfar Makna istighfar ini gede Bukan hanya sekedar zikirnya saja Bukan hanya sekedar mengucapkan Bawasanya gede Bezina Terus dengan gambar Astagfirullahaladzim Abis kita bisa zinanya Enggak dong Kalau Kalau misalnya Bawasakirta besar Istighfarnya itu Istighfar dalam arti tanda kutipnya itu Kalau bisa diawali dengan Sholat Mandi Taubat Eh sholat Mandi Taubat Mandi Taubat Bukan sholat Baru sholat Mandi Taubat Niatnya gimana kak Mira? Niatnya biasa saja Sengaja aku mandi Taubat Kalau gak bisa Kemudian dari ujung rambut Sampai kayak kita mandi Mandi bersih Kalau habis Setelah bulan Sampai dari ujung rambut Ujung kaki Niatnya mandi Taubat Terus Baru Kita ambil wudhu Sholat Taubat Taubat Nasuh Kak Mira Taubat Nasuh Itu kan Taubat yang katanya Kita janji gak buat lagi Terus kita bisa Sholat Taubat Nasuh Untuk Gibah Besok kita Gibah lagi Taubat Nasuh Besok Gibah lagi Taubat Nasuh Itu gimana Ceritanya Allah Nasuh Terus Sehingga Membuat aku Susah Untuk Menghafal Quran Sehingga Membuat aku Susah Fokus Untuk Menyelesaikan Skripsiku Karena Hanya dia Yang terbayang Bayang Di mataku Eh saya tahu lah Pelah Pelaku Bukan pelaku Pelaku Saya tahu Dan pernah Ngerasain Paham Saya nikah Umur 28 tahun Jadi udah puas Muda Udah puas Muda Puas banget Udah saya Dengan masa muda Saya Jadi alhamdulillah Sekarang ini Sudah melewati Semuanya Udah punya Sekolah kehidupan Oke Jadi tadi Kalau memang kita Ngerasa kita punya Atau dosa Masa lalu Mohon maaf Kakak-kakak Yang belum mungkin Pernah pacaran Sengaja Iya kan Atau mungkin Ibu-ibu Apa yang punya anak Mungkin sekarang Ada di Youtube Live Youtube ya Mungkin pernah pacaran Pernah melakukan Perbuatan Atau mungkin pernah Dosa sama orang tuanya Ngeluarin air mata Orang tuanya Ayah Ibunya Atau dosa-dosa lain Yang kita tahu Itu masuk dalam Kategori 10 dosa besar Sholat Mandi Iringi dengan mandi Agar mungkin sempurna Gitu Mandinya Lebih baik Jam berapa Kak Mira Jauh lebih baik Memang mandinya itu Di sepertiga malam Jam tiga Setengah empat Jauh lebih Indah Berdoanya Boleh gak Kamira Sekali mandi pagi Paling jatuhnya Sholat doha Iya kan Atau habis Juhur Boleh gak Kamira Menjelang juhur Boleh Ya kan Karena juhur Kasar itu Boleh ada sholat Tambahannya Tapi kalau habis Asar kan gak Boleh lagi Ada sholat Maghrib ke Isha Boleh Isha Apalagi Jadi silahkan Kakak pilih Waktu terbaiknya Jadi diawali Dengan sholat Eh mandi Tau Tobat Istifarnya Itu diawali Jadi istifar Sambil terus Berzikir Itu istifar Dengan Tanda kutip Jadi istifar Itu adalah Maksudnya Istifar Cinta Nanti saya bahas Oke Obatnya istifar Ada Obatnya istifar Atau minta ampun Kalau obatnya istifar Minta ampun Itu salah Kayaknya ya Obatnya sama dengan istifar Gak apa-apa Soalnya tadi Ini slide nya baru selesai Jam 7 malam